selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aku gak ikut plasmik selamat menikmati 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 Baik, untuk mengefektifkan waktu, ini kalau nanti kita tunggu, mungkin teman-teman kita belum bisa bergabung di kesempatan pagi hari ini di luar di Pondok. Langsung saja kepada Ustadzik, barangkali bisa langsung memulai untuk pembelajaran Bahasa Jawa di pagi hari ini. Terima kasih. 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 Udah tunjuk aja, nge? PA-nya Ustadi siapa ini? Oh iya, ada. Mona. Di waos paragraf setunggal, nge? Di waos judul esik lagi paragraf setunggal. Nanti kurutan gantian. Tunjuk Mbak Mona, paragraf setunggal. Pitku Tugel, Poro E. Pengalaman iki, Dalka Lami, Naliko aku isi kelas papat sekolah dasar. Kade diane ing dino minggu esok. Nanti seprene kade diane iku ora bisa daklaleke. Mangkane ceritane. Mangkane ya, bukan mangkane. Mangkane ceritane. Berarti tokohnya ini, si aku ya, nanti ceritanya mengalir. Lanjut, paragraf kali. Mbak Asang. Monggo di waos paragraf kali. Liani ngimak, nanti kalau ada kata-kata yang salah bisa dibenarkan. Ayo Mbak Aska, paragraf kali. Monggo Mbak Aska. Sebentar, us masih nyari halamannya. Halamannya seratus telong puluh lima buku BBD. Piulangan ingkang ongkos tunggal Boswa Jawi. Sampun ketemu dereng. Sampun. Sampun. Sampun, us. Oke, monggo di waos paragraf kali. Oke. Sampun, dina minggu esok, aku lan kancok-kancokku mesti pit-pitan menyang stadion manahan. Padatan, aku mangkat jam lima esok. Dina minggu iki, sing mangkat mungbocah papat yaitu aku, Adit, Heri, dan Oni. Kian sing biasanya melu pit-pitan esok kuya ora melu jalaran awa e lagi meriang. Sip. Sip. Pinter nge, Mbak Aska. Lanjut, paragraf tigo. Anak putra genti ya. Monggo di waos paragraf tigo, Mas. Arkan dan Indra. Parangraf tigo, Mas. Sekong-ngomah, bucah papat ngepit, ganti semangat. Empat lima kaya-kaya ora ono sing bisa numpak pit kajau boh, bucah papat mau tekan stadion manahan. Aku sekonco podo balapan pit sadurungnya balapan. Lestianake kebemuan menowo, sehingkalah mengkuwayah mulih orang ngepit lewat dalan asfal. Iku kang dadi ganjarani. Dadi kudu lewat dalan lemah, utawa dalan kang isih durung roto. Mas Arkan dan Indra, perhatikan nge, nek moco didelok tanda titiknya nge, ampun, lucur, maaf, tanda titiknya nge, manteke. Oke, jadi biar yang mendengarkan itu juga paham apa namanya yang dibaca Mas Arkan, tapi sudah bagus. Tadi yang jadi koreksi kata, tembong, koyo-koyo, itu diwocok koyo-koyo apa kaya-kaya ya? Parangraf tigo, kalimat tentang angkos tunggal. Sokongomah, bucah papat ngepit, ganti semangat, empat lima. Itu ada kata kaya-kaya, mocone kaya-kaya apa koyo-koyo? Tadi Mas Arkan bacanya kaya-kaya ya? Sing bener mocone koyo-koyo, ora ono sing bisa numpak pita, jobo, bocah, papat, mau, titik. Jadi harus berhenti ya berhenti. Gitu nge Mas Arkan, ampun, baik. Lanjut, paragraf sekawan. Dibuka alaman 116. Diwocok anak laki-laki. Mas, siapa ya ini ya? Akmal. Parangraf sekawan. Mas Akmal siap belum ini? Bawa buku enggak Mas Akmal? Halo? Mas Akmal siap enggak? Bawa buku enggak Mas Akmal? Kalau enggak bawa atau belum siap, usah ada ganti yang lain saja. Ganti enggak? Enggak bawa buku, us. Di luar. Ya. Berarti Mas Aji Muhammad Rehan. Monggo Mas, paragraf sekawan. Sama us, baru di luar enggak bawa buku, us. Geng, geng. Diganti ya Mas Aji ya. Mas Aji Muhammad Rehan. Oh sama, enggak bawa buku juga. Halo? Nama us, enggak bawa buku baru di luar ikut. Mas Rehan Aji Muhammad. Rehan 6A. Monggo Mas Rehan. Parangraf sekawan ya. Ya. Teman, balapan di WIWTKB pada Sengkut Anggone Ginjet PT Klebu Haku. Nanging yang dibandingi karukan cokok, kang teluk itu pitku paling ngelek di WIW. Paling lawas, lang paling tua. Jadi, sanjanan oleh konggenjot nganti krengosan nanging lakune pitku orang bisa secepat kayak piti koncokok, bocah teluk, nganggu. Wis, bisa dibetik, Pak. Ayan aku sen kalah. Nih. Sama ini Mas Rehan, Nek mocha didelok tanda koma lang titiknya nge. Jadi, nek pas koma ya jeda sebentar. Jadi, jangan langsung gitu nge. Kalau titik ya, berhenti sebentar. Itu ya. Itu koreksinya untuk Mas Rehan. Kemudian tadi ada beberapa kata yang pembacaannya masih keliru nge. Koyo, sanajan gitu nge. Tadi membacanya bukan sanajan. Nge. Tapi sudah, Alhamdulillah, bagus. Lanjut, paragraf gangsal. Anak putri nge. Cobi, Diponwaros. Mbak Aureli. Magraf gangsal. Monggo, Mbak Aureli. Gandeng aku kalah mulu. Aku manut marang aturan kangwis hitam moke. Dalen lemah kangisih burung di aspal. Aku liwat dalen malan isih menjalan. Wotanku rasanya kayak dipocok bodok mergoh piteh mentul-mentul. Kui mau mergoh dalam kang ora roto. Gek. Kok eneng kalimat singgurung diwocok gak wongge? Anten singkelewatan gak? Coba dibaleni pisankas Mbak Aureli. Di, diwawas pisankas. Coba. Nge wongantensin kalimat dari diwocok ke, apa namanya, kelewatan. Coba dibaleni pisankas Mbak Aureli. Gandeng aku kalah mulu aku manut marang aturan kangwis hitam moke. Gek. Mau naliko mulai anggonanku ngepit niwat dalen kang isi durung di aspal. Aku liwat dalen lemah kang isi durung di aspal. Aku liwat dalen lemah kan isi gelung jalan. Wotanku rasanya kayak dikocok-kocok. Mergoh piteh mentul-mentul. Kui mau mergoh dalam kang ora roto. Gek. Bon, say. Lanjut, paragraf yang kang ongko 6 dibun wacom mas tafta. Mongga mas. Yang apa tuh namanya, tan kocopo itu us. Gek, paragraf 6. Kan kocopo bareng wismeh tekan koma dung dedekan. Brak, pituku tugel poro ee. Waduh, aku kaget banget. Kagetnya ping pindo. Sebisan mergoh pitku tugel poro ee. Ping pindo, aku di, yang didukani bapak pun mergoh merusak pit. Manging ora mong tekan sak mono wai. Aku koisin banget. Kelincutan mereka digeguyu dening uang-uang kang anas iwa tengah nekono. Wah. Oh iya. Oke, paragraf nemawan. Paragraf seng pungkasan. Mongga paragraf. Perakhir tawa pungkasan dipon wawas. Anak putri nge. Ba. Siapa ini? Coba. Titi. Mongga, Titi. Ayo, Titi. Paragraf pungkasan. Yang mana, Us? Paragraf terakhir atau pungkasan. Yang wah itu. G. Wah. Wah. Dan aku isen wadilan bingung. Nanging aku iso jupuk hikmah soko katitian mau. Bareng tekan ngomah bapak orang tukuh. Malah banjur ngendiko menawa aku arep dipundotake bit sing anyar. Bapakku misalki aku mergok bit tewis elek. Sampun ghe. Jadi cerita pengalaman pribadi wawu. Sampun, kita wawas sekarang kan ghe. Ono sing durung paham cerita ini mau tentang apa teman guys? Apa ono sing durung paham? Apa guys paham durung? Sampun paham ghe cerita ini tentang pengalaman pribadi yang dialami si aku ini bersama dengan teman-temannya. Sudah paham ghe ceritanya ghe? Ada yang masih belum paham atau ada kata-kata yang sulit di bacaan itu silahkan ditanyakan ke us. Nanti usada translate kan ke bahasa Indonesia. Ada kata-kata yang sulit? Ada enggak? Sudah paham ceritanya ghe? Alor ceritanya sudah paham ghe? Ada pengalaman pribadi seseorang tentang kegiatan bersepeda sampai di paragraf terakhir itu sudah paham semuanya ghe ceritanya ghe? Ada yang mau ditanyakan enggak tentang ceritanya ini? Kalau tidak ada silahkan dilihat di bawahnya cerita itu ada geladen utawa latihan. Nek, kalian sudah Pak Najwa mau tanya us? Tanya apa? Pak Najwa monggo tadi mau tanya kayaknya. Ada yang mau tanya monggo tentang cerita yang kita bahas ini atau cerita pengalaman pribadi. Contoh cerita pengalaman pribadi. Nek, cerita ini termasuk cerita yang menengke atau cerita yang enggak susah? Pak, anak-anak? Cerita yang menyenangkan atau yang menyedihkan? KW susah. Oh, enggak susah ya. Tapi endingnya ternyata enggak membuat susah karena dari kejadian ini dia malah mendapatkan sepeda dari ayahnya. Nah, berarti ada hikmahnya. Ada yang mau nanya tentang cerita ini? Kalau tidak ada. Mbak Najwa. Najwa? Najwa nanya apa Mbak? Silahkan. Us. Kelincutan itu apa? Kelincutan itu seperti perasaan malu gitu loh. Misalkan apa namanya? Kalau diartikan dalam bahasa misalnya enggak ada kata-kata yang lain. cuma artinya itu menandakan kalau dia itu malu. Isin gitu loh. Iya, Mbak ya. Isin. Ada lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti siap untuk mengerjakan gelade nomor 1 sampai dengan 10. Karena itu untuk membuktikan kalian sudah paham dengan ceritanya atau belum. Yuk, coba. Dijawab bareng-bareng, nge. Nomor setunggal. Apa ira-iraannya cerita yang duur? Isi kelingan apa ira-iraan? Ada yang tahu kalau bahasa Indonesia apa ira-iraan? Judul. 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 Nah, Kita di atas. Silahkan dijawab. Ira-ira cerita yang duur ya ikut titik-titik. Dijawab. Jawab, dia nge. Sakit nge. Yuk, kalau bulpennya disiapkan. Nanti ditulis sendiri ketika usadah membahas. Sampai nge, nomor setunggal. Nomor kali. Coba. Dipon jawab tadi yang belum usadah tunjuk. Mbak Elvira. Elvira, nomor kali. Apa wajah parogo yang ada yang cerita? Parogo itu kalau bahasa Indonesia-nya apa? To? Toko. Ya, coba dijawab Mbak Elvira. Apa wajah parogo yang cerita duur Sinten ma'wan Mbak Elvira? Adik, Eri, Oni. Enten pinten? Parogo yang enten pinten nih. Ya, ini sekawan. Yang kamu tunggal Sinten? Aku. Terus? Adik. Aku Adik. Eri, Oni. Oni nge. Enten sekawan nge, Parogo ini nge. Aku yang cerita itu orang di apa jeneng? Orang di kayak jeneng-jeneng di Sopora. Cuma tokohnya aku parogo ini. Aku, Heri, Oni, dan Adik. Tenggis. Nomor tiga. Maka lo. Aku. Aku. Aku, Adik, Heri, dan Oni. Parogo ini. Tenggis. Nomor tiga. Mas Maka lo. Dipenjawab. kapan kada dia ini cerita kui? Apa mas Maka lo? Kapan kada dia ini cerita ini? Latar waktunya kapan? Kalau dalam bahasa Indonesia. Kapan mas? di no minggu esok. Eh, di no minggu esok. Oke, lalu senggis. Nomor tiga. Kedatiannya monten eng dinten minggu esok. Nomor sekaman. Dipenjawab Mbak Indira. Apa wajah yang melu fit-fitan ono yang sajroning cerita? Apa wajah yang mau Mbak Indira yang fit-fitan? Tenten Mawan. Nomor sekawan. Aku adik dari Lan Oni. Aku adik dari Lan Oni. Itu ya. Nomor sekawan. Ini nomor gangsal. Dipenjawab. Mbak Najwa. Genio tian orang melu fit-fitan barengkan cani. Genio itu apa? Genio. Kalau bahasa Indonesia ini apa? Genio. Ada yang tahu? Mengapa. Mengapa? Jawabannya apa Mbak Najwa? Genio tian orang melu fit-fitan barengkan cani. Biasanya kan wong limau. Tapi yang di nomor di limau burung papa tau. Genio tian orang jawabannya lagi meriang. Ditambahin kalimatnya amargo. Ditambahin kata amargo. Itu karena bahasa amargo tian awalnya lagi tiang. Itu nomor gangsa. Sekegi nomor enam. Dipenjawab. Sekegi dong usah udah sebut. Aksa. Mas Aksa. Nomor enam mas. Jawabannya apa mas? Oh no kundi balapan ke kita no no kundi mas. teman balapan ini kata. Muntan eh. Masa cari dulu. Halo. Halo. Apa mas jawabannya mas? Bentar usahkan cari dulu. Kalau tadi mendengarkan ceritanya langsung inget ya. Oh fit-fitannya nang di lah. Nang di mas. Aku dengerin tapi gak inget terus. Ya dicari dulu nak no. Di paragraf itu ada itu. para gerak awal-awal. Tadi kan diceritakan di tempatnya. Ing stadion manahan. Jawab Ipon ngemeniko wanten Ing stadion manahan. Manahan nomor nomor Pitu. Eh Sopo ya asing jawab ya. Ipon jawab Mbak Naila. Nomor Pitu jawabannya apa mbak? Apa katempuan balapan pit-pitan yang ceritaui? Jadi tadi ada ketentuan atau ada peraturan ketika bersepeda itu. Ada yang paragraf gangsal EO paragraf 5. Apa jawabannya Mbak Naila? Lewat dalan orang roto. Lewat dalan orang roto. Ada jawaban lain? Ketentuan kalau mau apa ya? Ketentuannya apa dik? Kalau boleh lewat dalan asfal. Ini jawaban yang komplit. Jawaban yang komplit yang kau tahu. Menawa yang kalah orang lewat dalan dalan aspal. Dalan tinggi di aspal. Oke jawabannya menawa singkalah kuduli dalan sing durung di aspal atau dalan sing wujud lemah. Nomor walu mbak Aisyah sapa singkalah balapan pipitan yang trito. Siapa nama Mbak Aisyah? Aku tadi baru masuk. Aku tadi baru masuk. masuk. Ganti aja baru masuk. Baru masuk Us. Ganti Mbak Kania. Jawabannya apa Mbak Kania nomor Walu? Sapa mbak? Tunggu bentar Us. Oh ya. Mau kan aku eneng Onmi eneng Adit eno Herila singkalah mau Sapa? Ya Us tunggu bentar. Sapa Ntar Us Aku kalah aku kalah nomor congo Dilanjutkan nomor Mbak Siva Gineo si aku pimo kalah Gineo tadi mengapa ya? Mengapa aku kalah? Jawabannya apa Mbak? Gineo Gineo mengapa Gineo itu? Mula Gineo kalau ada pertanyaan Gineo berarti diawali dengan kata apa? Amargo 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 si aku mau orang bisa cepat toyo PT konco koncone Lerus jawabannya Gineo yang paragraf 6 ini yang terakhir engkau sedoso apa yang bisa dicubo aku sehingga kebadian kalah balapan coba dijawab Mbak Ganes nomor 8 jawabannya apa ya jawabannya aku gitu ya aku karena enggak dikasih nama itu tokoh akunya enggak ada namanya penamaannya aku gitu apa si us nama gineo mbak eh gineo Ganes jawabannya nama mbak apa hibnah yang bisa dicubo aku soko kedatian kalah balapan jikmai apa mbak apa mbak mbak jawabannya nama enggak tahu us enggak tahu coba dibantu yang lain dibantu dijawab mbak yaya nampu mbak nomor setelah jawabannya pun enggak terus nampu hikmah kang bisa dicubo soko kedatian kalah balapan jawabannya nampu mbak yaya nampu mbak nampu mbak yaya 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 ini kameranya enggak di on kan enggak kelihatan ketemu enggak mbak yaya juga dibantu yang lain sambil mencari jawaban mas aria yang tekan oma bapak ora duka malah orang muntetan semua no itu jawabannya yang menikah yang lus hikmah mas aria dilanjutkan munggu bareng tekan oma bapak ora duka marah kan terus berusaha duka ini kenapa duka bareng tekan oma bapak ora duka bukan duka duka itu kenapa sedih duka duka itu marah bukan sedih bareng tekan oma bapak ora duka neng ditranslate bareng sampai rumah bapaknya itu tidak marah malah banjur ngendito malah mengatakan kalau si aku akan dipundutkan dipundutkan di beliin di beliin sepeda berarti hikmah si aku pakai sepeda kalian bapak itu hikmahnya mas aria ada yang mau ditanyakan apa hikmahnya hikmahnya si aku dipun pundut sepeda anya atau pit anya jadi besok kalau di soal itu biasanya ada cerita bacaan gitu-gitu ya terus nanti di bawahnya ada cerita ada pertanyaan yang masih ada hubungannya dengan cerita tersebut jadi kata kuncinya kalian harus paham ceritanya dulu untuk menjawab pertanyaan di bawahnya itu ya kemungkinan yang paling sulit menerjemahkan ya dek ya karena saya yakin ada beberapa dari kalian itu yang kesulitan ketika membaca bahasa Jawa dan artinya ke bahasa Indonesia itu ya tapi tidak apa-apa mulai dari sekarang dilatih perbanyak membaca buku-buku yang menggunakan bahasa Jawa sama sekalian praktik di rumah kalau di rumah juga menggunakan bahasa Jawa terutama dengan orang tua jadi menggunakan boso kromo tapi anak-anak sama-sama belajar terus halaman satu setelung puluh itu saya ini praktik kalau mau cerita terus jawab saya ini praktik praktik pengalaman pribadi caranya kita harus ingat orang-orang tunggal coba di dalam halaman satu setelung puluh itu langkah-langkah urut-urutannya tidak cerita menentukan topik atau gagasan utama dulu jadi gawe apa namanya gawe topik dulu yang mau diceritakan itu apa itu langkah yang pertama yang angkoloro gawe cengkorongan utama pokok-pokok isi cerita oh di cerita apa digawe pokok-pokoknya digawe cengkorongan paragraf siji paragraf loro apa telu terus langkah yang angkol telu menikah ngembang pokok-pokok cerita ini jadi pokok-pokok cerita tugas itu ngembang kalimat dan jadi paragraf contohnya disitu sudah ada topik misalnya piknik terus gawe cengkorongan atau gawe topik-topik cerita paragraf paragraf setunggal cerita kapan piknik paragraf loro panggungannya ngembang paragraf telu sop melu piknik paragraf sekawan kahanan atau keadaan panggungan piknik tiye dan paragraf 6 yang ngembang piknik apa contohnya jadi tugas mongkos sak bu bariki gawe topik se sing ngembang dicerita apa oleh topik yang nge atau yang gawe susah ya tergantung nanti kalian mau buat cerita apa terus ngekwes koyong ngekwes cerita topik-topik dikembang jadi paragraf atau cerita ngek ada ngek ditakok sak jurungnya usah dah mungkasi ulangan bos gawin mniko ada yang mau ditanya jadi nanti praktik ya kalian praktik di rumah untuk membuat cerita dalam bahasa jawa ceritanya bebas kalian mau menentukan topik yang bagaimana bebas sesuai pengalaman pribadi yang benar-benar kalian alami selama ini itu ya kalau ditranslate ke bahasa indonesia seperti itu siap membuat cerita yang paling bagus akan usada berikan reward nanti silakan kalau sudah jadi ceritanya dikirimkan ke usdati dipotokan berapa para keusdati bebas nanti silakan kalau hari ini sudah selesai dikirimkan ke usdati kasih reward nanti cerita yang paling bagus tentunya cerita asli buat kalian sendiri tanpa bantuan orang lain sesuai dengan pengalaman yang pernah kalian alami dalam kehidupan sadari jadi anak-anak ada yang mau ditanyakan kalau ditanyakan sampai nanti sore gampang kok paling cuma menulis satu jam sudah selesai judulnya semuari dibuat dalam bentuk paragraf paragrafnya bebas ya mau 4 paragraf 5 paragraf atau 6 paragraf terserah kalian sesuai dengan cengkorongan atau topik-topik yang harap kalian tulis ada yang mau ditanyakan itu bikin ceritanya itu harus temanya yang susah atau yang senang terserah kalian mau pernah mengalami pengalaman atau cerita yang menyedihkan boleh yang menyenangkan juga boleh atau pengalaman yang sampai saat ini diingat-ingat terus itu boleh terserah mau yang sedih mau yang senang yang paling penting menggunakan bahasa Jawa itu saya mau belajar nanti akan mulai yang paling penting ada ada lagi yang mau ditanya terus bahasa Jawa-nya nggak usah kromo ya saya lihat bahasa Jawa-nya nggak usah kromo ya bahasanya nggak usah kromo bahasa Jawa yang nguku aja nggak apa-apa tapi jangan nguku yang nguku banget tetap apa namanya apa namanya kaedah bahasa Jawa tapi nggak usah kromo nggak apa-apa ada lagi yang mau ditanyakan contohnya halaman 155 itu loh itu kan juga bahasanya nggak kromo kromo banget ada lagi yang mau ditanyakan ada lagi dicoba dulu aku bisanya cuma 4 program nggak apa-apa yang penting buatan sendiri dan memang benar-benar itu pengalaman itu pernah kalian alami dalam kehidupan sehari-hari atau mau menceritakan kegiatan PJJ dalam bahasa Jawa wah bagus banget itu boleh itu ya terus kalau misalkan nanti aku di rumah masih kesulitan bahasa Jawa tanya orang tua boleh-boleh itu ya yang penting idenya dari kalian itu ya ada lagi yang mau ditanyakan kalau tidak ada Ustada Barat kembalikan ke Ustaz Agus semoga Ustaz Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang belum menampakkan foto kayaknya masih malu-malu ya. Di luar, Us. Kita juga di luar, di luar rumah. Ya. Kita juga di luar, di luar, di luar, di luar. Di luar, di luar, di luar. Terima kasih.